Intro Selamat petang, salam jatuh, berhasil kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sejak akhir-akhir ini, selepas Datu Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kita bangga kerana Datu Sri Anwar Ibrahim menjalankan tugas dengan telus dan luar biasa Beliau tidak pernah memilih bulu sama ada itu pembangkang, ada itu kerajaan beliau kata akan ambil tindakan Anwar Ibrahim pernah berjanji tidak peduli itu pembangkangkah, itu kerajaankah kalau mereka melakukan jenayah, melakukan kesalahan kata beliau urus sendiri dia tidak akan campur tangan apalagi mahu membantu kata beliau dan terkini, SPRM yang ada di Malaysia sejak akhir-akhir ini selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri benarlah SPRM menjadi badan penguatkuasaan tempatan Malaysia yang amat proaktif dan luar biasa hebat ini kerana mereka mempunyai bos dan mempunyai keweminan yang luar biasa mereka tidak lagi takut-takut melaksanakan tanggung jawab tak pedulilah mereka dikecam, dihentam atau sebagainya SPRM tetap menjalankan tugas mereka dengan begitu luar biasa terkini menurut Azam Baki ketua peseru jaya SPRM Malaysia mengatakan ahli politik dari kerajaan juga didakwa di mahkamah inilah yang kita mau keputusan daripada badan berkuasa seperti inilah yang kita mau tidak mengira siapapun kalau bersalah tetap salah yang salah tetap salah yang betul tetap betul sama ada itu perkara kecil atau besar kalau ia tetap salah harus didakwa di mahkamah supaya ini dapat menutup mulut orang yang seringkali menghentam kerajaan terutamanya pimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim yang ada yang mengata bahwa mereka kata pendakwaan terpilih jadi ini menjadi bukti bahwa tidak berlaku pendakwaan terpilih dalam kepimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim mahupun SPRM Ketua Pesurujungan SPRM Malaysia Tan Sri Azambaki menegaskan ahli politik dari kerajaan juga didakwa di mahkamah sekaligus bukti pihaknya kekal bebas dan tidak tunduk kepada sebarang tekanan atau siasatan terpilih jadi saudara-saudara sekalian kalau ada orang yang kata SPRM dipergunakan oleh kerajaan atau disalahguna oleh kerajaan bolehlah beritahu mereka bahwa kalau ahli parlimen atau ahli politik pembangkang pun boleh didakwa apakah itu adalah tidak adil mereka harus tahu bahwa yang bersalah tetap akan didakwa oleh SPRM menurut Azambaki siasatan SPRM terbukti tidak mengambil kira mengira pangkat jawatan atau kecenderungan politik seseorang kes didakwa di mahkamah pada masa ini termasuk ahli politik daripada kerajaan dan pembangkang serta pegawai kerajaan berjawatan tinggi dan ketua pegawai eksekutif CEO syarikat swasta lapor berita harian beliau memberitahu sebanyak 978 tangkapan sudah dibuat terhadap penjawat awam sehingga September 2023 pada tahun ini sahaja tangkapan itu termasuklah pegawai penguatkuasa orang awam dan swasta membabitkan pengurusan tertinggi peringkat pengurusan serta profesional dan pegawai sokongan daripada jumlah itu kira-kira 40% membabitkan pejawat awam manakala 60% ialah orang awam dan swasta katanya dalam masa sama jelasnya peratusan sabitan kesalahan rasuah melebihi 90% ditetapkan dalam pelan anti rasuah nasional NSCP 2019 hingga 2023 juga bukti keberkesanan siasatan SPRM pada tahun 2020 kadar sabitan adalah sebanyak 93% diikuti 91% tahun 2021 dan 90.2% 2022 katanya Azam menegaskan sabitan kesalahan rasuah itu juga termasuk kes SRC internasional yang berakhir dengan denda dan hukuman penjara kepada bekas Perdana Menteri malah ujarnya kes 1MDB masih dibicarakan walaupun kepimpinan kerajaan sudah bertukar 4 kali tanpa asas siasatan kuku berkecuali dan tidak berpihak nascaya kes skandal dunia ini tidak akan dapat didakwa di mahkamah sehingga kini ini sekaligus sudah membuktikan kewibawaan dan kebebasan SPRM dalam membentas rasuah di negara ini tambah azam baki lagi kita ingin merahkankan ucapan tahniah dan terima kasih kepada SPRM dan juga khususnya Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim karena membersihkan negara ini daripada anus anasir-anasir yang tidak boleh memajukan Malaysia dan merosakkan Malaysia semoga SPRM lebih dinamik lebih kreatif lebih progresif dan lebih berani lagi jangan biarkan rasuah ini membarah di dalam negara yang kita cintai ini sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku dan kita jumpa lagi bye-bye selamat petang salam sejahtera terima kasih karena bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel saudara-saudara sekalian rupa-rupanya Hadi yang tak sedar diri ini ialah satu ulasan berkaitan dengan Hadi Awang dan juga kata-kata beliau dalam muktamar pas baru-baru ini Hadi banyak kali sudah menggelarkan orang lain dengan gelaran-gelaran yang luar biasa terkini apabila Hadi mengeluarkan kenyataan gelar Perdana Menteri Banduan selain daripada itu dia juga menggelar dengan perkataan-perkataan yang lain di parlimen pun banyak kali kita mendengar ahli-ahli parlimen menggelar orang lain tak pedulilah mereka itu kerajaankah mereka itu adalah pembangkang atau sebagainya berbalas-balasan dengan panggilan-panggilan yang tidak sepatutnya dibuat oleh ahli parlimen ingat kalau guru kancing berdiri anak murid akan kancing berlari-lari itu yang akan berlaku namun ini satu ulasan daripada Sabudin yang memberikan kita nilai tambah untuk kita punya ilmu kata beliau Hadi yang tak sedar diri Presiden PAS Hadi Awang nampaknya menolak untuk menyertai kerajaan perpaduan dengan menggunakan alasan pimpinan yang ada di dalamnya terlalu kotor dan tidak boleh dibersihkan Hadi kata pimpinan yang ada dalam Pakatan Harapan BN dan dalam kerajaan perpaduan semuanya kotor najis dan tidak boleh dibersihkan kata beliau bagaimana nak membersihkan najis kalau masuk dalam kotak yang penuh dengan najis kata beliau kamu boleh lihat kerajaan Pakatan Harapan siapa dalam dia kata Hadi Awang nak cuci macam mana kata beliau banduan pun ada bekas perasuah pun ada mahkamah pun ada klaster mahkamah pun ada macam mana kami nak ikut kata Hadi Awang lagi kalau kita nak bersihkan najis tak boleh masuk dalam tong najis kata Hadi Awang ketika sidang media selepas majlis perasmian muktamar pas ke-69 di IDCC Sya'alam malam tadi banduan yang dirujuk Hadi dalam kenyataan itu tentulah ditujukan kepada Anwar Ibrahim sementara bekas perasuah pula pastinya berkaitan Zahid Hamidi yang kini dilepas tanpa dibebaskan dalam kes rasuah berkaitan dana yayasan akal budi melihat apa yang dinyatakan Hadi dalam sidang media itu ternampak beliau hanya melihat kekotoran di pihak kerajaan semata-mata tetapi dia tidak tetapi tidak di dalam gabungan perikatan nasional yang disertai pas sendiri pertama apa masalahnya jika bekas banduan jadi pemimpin negara selain Anwar sudah diberi pengampunan penuh oleh yang dipertuan agung kalau disingkap sejarah pun bukan saja ramai pemimpin dunia pernah dihukum penjara sebelum berkuasa atau berolehkuasa malah tokoh pejuang Islam sendiri pun ramai yang pernah menjadi banduan kedua Hadi juga jangan tidak nampak bahawa dalam PN sendiri ada beberapa pemimpinnya sudah pun bergelar keras temah mahkamah ketika ini atas pelbagai kesalahan yang perlu dibicarakan antaranya pengerusi perikatan nasional sendiri Muhyiddin Yassin bekas ketua penerangan bersatu Wan Saiful Wanjan dan Menteri Besar Kedah Sanusiman Nor yang sedang disiasat karena terkait rasuah pun masih ada dengan itu janganlah Hadi perasan sangat seolah-olah PAS dan PN begitu bersih berbanding pemimpin dalam kerajaan ketiga Hadi juga harus tidak lupa tidak harus lupa dengan keputusan mahkamah yang membatalkan kemenangan calon parti itu bagi Parlimen Kuala Terengganu dan Kemaman yang didapati wujudnya unsur-unsur rasuah sehingga perlu diadakan pilihan raya kecil semula yang pastinya membuang duit membazir duit rakyat dan kerajaan tidakkah ia menunjukkan PAS sendiri turut tercemar dengan amalan rasuah berikutan sikap Hadi ini diharap Anwar berhenti terus daripada cuba berbaik atau mau menjalin sebarang kerjasama dengan parti itu cukup-cukuplah kata orang cukup-cukuplah memujuk-mujuk PAS nak menyertai kerajaan karena Anwar Ibrahim sendiri dicerca sebagai pemimpin bekas banduan itu jadi lebih baik Anwar Ibrahim cuba berhenti terus untuk berbaik kata sabudinhusin.com PAS tidak akan berubah sampai bila-bila dan hadiahkan sentiasa jadi pemimpin yang tidak sedar diri ditulis oleh sabudin.com Sebelum kita berpisah apapun pendapat anda tentang ketidaksedaran diri hadiah ini silah coretkan komen anda dalam ruangan komen apa pendapat anda sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda silah tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku kita jumpa lagi bye bye Sampai jumpa